Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Bilangan Pasal 9 Ketetapan-ketetapan mengenai perayaan Paskah Tuhan berfirman kepada Musa di Padanggurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua, sesudah mereka keluar dari Tanah Mesir. Orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya, pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja. Haruslah kamu merayakannya pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Maka mereka merayakan Paskah pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu senja di Padanggurun Sinai. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel. Tetapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga, lalu berkata kepadanya, Sungguhpun kami najis oleh karena mayat. Dengan dasar apakah, kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Lalu jawab Musa kepada mereka, Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang akan diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel, Apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang keempat belas, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya, beserta roti yang tidak beragi, dan sayur pahit, haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah, haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis, dan tidak dalam perjalanan, tetapi lalai merayakan Paskah. Orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu, hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya, menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Tiang Awan Memimpin Perjalanan Israel Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, disanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Adakalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Adakalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Berapa lamapun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik dua hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan, mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan, menurut titah Tuhan, dengan perantaraan Musa. Bilangan Pasal 10 Semboyan Nafiri Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah dua Nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel, dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua Nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel, harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-Nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya, bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan Nafiri supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup Nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Berangkat dari Gunung Sinai Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal 20 bulan itu, naiklah awan itu dari atas kema suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari Padanggurun Sinai menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian diamlah awan itu di Padanggurun Paran. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka yang mengepalai Laskar itu. Ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai Laskar suku Bani Isakar ialah Netanel bin Suar. Yang mengepalai Laskar suku Bani Sebulon ialah Eliab bin Helon. Sesudah itu kema suci dibongkar dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kema suci itu. Kemudian berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Ruben menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu ialah Elisur bin Sedeur. Yang mengepalai Laskar suku Bani Simeon ialah Selumiel bin Suri Shadai. Yang mengepalai Laskar suku Bani Gad ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu berangkatlah orang Kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu ialah Eliasama bin Amihud. Yang mengepalai Laskar suku Bani Manashe ialah Gamaliel bin Bedasur. Yang mengepalai Laskar suku Bani Benyamin ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua Laskar itu berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu ialah Ahyeser bin Amishadai. Yang mengepalai Laskar suku Bani Asher ialah Pagiel bin Okran. Yang mengepalai Laskar suku Bani Naftali ialah Ahira bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel menurut pasukan mereka ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan ketika ia berfirman, Aku akan memberikannya kepadamu. Sebab itu, ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkau lah yang tahu bagaimana kami berkemah di badan gurun. Maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan, berangkat di depan mereka dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini. Bilangan Pasal 11 Api Tuhan Pada suatu kali, bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, Bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu, orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyalah api Tuhan di antara mereka. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula, serta berkata, Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ada pun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedolah. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan, atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk, dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang dikoreng. Dan apabila ambun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu? Sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akulah yang melahirkannya. Sehingga engkau berkata kepadaku, Pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu. Berjalan ke tanah yang kau janjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, Berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel, tujuh puluh orang, yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu, akan kuambil dan ku taruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau, akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, Kuduskanlah dirimu untuk besok. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, Siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya satu hari kamu akan memakannya, bukan dua hari, bukan lima hari, bukan sepuluh hari, bukan dua puluh hari. Tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu, dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir. Tetapi kata Musa, Bangsa yang ada bersama aku ini, berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya, mereka akan memakannya. Dapatkah sekian banyak kambing domba, dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup? Tetapi Tuhan menjawab Musa, Masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat, apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ketujuh puluh orang tua-tua Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang dari para tua-tua bangsa itu, dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan, dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya, dan ditaruhnya atas ketujuh puluh tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada dua orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa. Tuhanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, Apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Ah, kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Kemudian kembalilah Musa ke tempat perkemahan, dia dan para tua-tua Israel. Burung Puyuh Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira dua hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu, dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu, mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang, sedikit-dikitnya, mengumpulkan sepuluh homer, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu, dinamailah tempat itu Kibrot Ta'wah, karena disanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Dari Kibrot Ta'wah, berangkatlah bangsa itu ke Hasirot, dan mereka tinggal di situ.